Aku tidak tahu, Raja Iblis Lembah Kegelapan menggelengkan kepalanya. Itu artinya seseorang dengan sengaja berpura-pura menjadi Pangeran Foke dan menciptakan ilusi bahwa Pangeran Foke membunuh Pangeran Sean agar penduduk hutan bayangan gelap akan berurusan dengan kita. Seorang penatua segera berkata, Benar, itu dia, kata Raja Iblis Lembah Kegelapan dengan wajah pucat. Putranya telah terbunuh dan dia dirugikan. Ekspresinya tentu saja jelek. Raja Iblis. Raja Iblis. Berita buruk. Pada saat ini, seorang seniman bela diri dari lembah gunung gelap mereka tersandung dari luar aulah utama. Melihat prajurit ini, ekspresi Raja Iblis segera berubah menjadi jelek. Ini karena kekuatan dan otoritas prajurit ini tidaklah rendah. Terlebih lagi, dia menjaga perbatasan antara lembah gelap dan hutan bayangan gelap. Sesuatu pasti telah terjadi padanya. Segera, sekelompok Raja Iblis dan Raja Iblis Lembah Kegelapan bergegas maju untuk menyambutnya. Apa yang telah terjadi? Mereka semua bertanya. Kaisar Iblis dari hutan bayangan gelap memimpin anak buahnya untuk membantai ratusan prajurit kita yang menjaga perbatasan. Dia memintaku untuk menyampaikan pesan. Dia ingin kamu memberinya alasan untuk membunuh Pangeran Sean. Jika tidak ada alasan, dia tidak keberatan terus membantai Iblis di lembah bayangan gelap. Setelah mengatakan ini dengan sekuat tenaga, prajurit itu terjatuh ke tanah. Baru kemudian Raja Iblis menyadari bahwa ada belati di perutnya. Berengsek, dia membunuh ratusan prajurit kita yang menjaga perbatasan. Hutan bayangan gelap terlalu berlebihan. Pada saat ini, semua Raja Iblis mengutup dengan marah. Ekspresi Raja Iblis Lembah Kegelapan juga jelek. Dia telah menghabiskan banyak tenaga dan uang untuk membina ratusan prajurit. Sekarang, mereka dibunuh oleh pihak lain. Meskipun dia tahu bahwa dia telah dijebak, Demon Soverein Lembah Gunung Gelap masih sangat marah. Raja Iblis, apa yang harus kita lakukan? Raja Iblis, darah harus dibayar dengan darah. Aku ingin melamar untuk membunuh Raja Iblis di hutan bayangan gelap. Raja Iblis, seseorang dengan sengaja menjebak kita. Kita harus menjelaskan hal ini kepada Raja Iblis hutan bayangan gelap. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Untuk sesaat, semua Raja Iblis angkat bicara. Mereka mempunyai pendapat berbeda. Beberapa orang menganjurkan agar darah dibayar dengan darah, sementara yang lain lebih rasional. Tetua, ikuti aku. Adapun Raja Iblis lainnya, jagalah Raja Iblis Lembah Kegelapan. Dengan itu, Raja Iblis Lembah Kegelapan segera mengaktifkan sayap di punggungnya dan terbang ke arah kejadian. Para tetua mengikuti di belakangnya. Dengan sangat cepat, mereka sampai di tempat kejadian. Melihat situasi di kam, mereka merasa jantung mereka seperti ditusup pisau, karena darah mengalir seperti sungai, dan tanah dipenuhi mayat seniman bela diri lembah kegelapan mereka. Kaisar Iblis Bayangan Gelap, aku, Kaisar Iblis Bayangan Gelap, ada di sini. Keluar, Kaisar Iblis Bayangan Gelap dari lembah bayangan gelap berteriak, suaranya bergema di seluruh kehampaan. Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh tinggi perlahan keluar dari depan. Itu adalah Iblis Paruh Baya. Meskipun dia tinggi dan di sini sangat terang, dia tampak berada dalam bayang-bayang. Dia adalah Kaisar Iblis Bayangan Gelap dari hutan bayangan gelap. Kemudian, lebih dari 20 setan keluar dari belakangnya. Semuanya adalah ahli di atas LV7 Marsial King Realem. Kaisar Iblis Kegelapan, kenapa anakmu membunuh anakku? Kaisar Iblis Bayangan Gelap bertanya dengan dingin. Saya ingin bertanya, mengapa Anda membunuh begitu banyak bawahan saya? Kaisar Iblis Kegelapan bertanya. Oh, Kaisar Iblis Warna Gelap, apakah kamu ingin memulai perang? Kaisar Iblis Bayangan Gelap menahan amarahnya dan menatap langsung ke mata Kaisar Iblis Warna Gelap. Meskipun dia telah membunuh begitu banyak bawahan Kaisar Iblis Bayangan Hitam, dia tetap tidak bahagia karena dia tidak bisa mendapatkan putranya kembali. Memulai perang, Saudara Darksado, hal itu tidak diperlukan untuk saat ini. Anakku Foke meninggal beberapa hari yang lalu. Dia tidak membunuh anakmu sama sekali. Lembah senja kami telah dijebak. Kaisar Iblis Kegelapan menekan amarah di dalam hatinya saat dia berbicara. Cek-cek, Kaisar Iblis Warna Gelap, kamu punya alasan yang bagus. Namun, di seluruh dunia, selain putramu, Foke, siapa lagi yang bisa menggunakan api pedang yang tak terhitung banyaknya? Kaisar Iblis Bayangan Gelap mencibir. Saudara Darksado, itu benar. Putraku, Foke, sudah lama meninggal. Dia tidak membunuh putramu sama sekali. Kaisar Iblis Bayangan Gelap hanya bisa tersenyum pahit. Kaisar Iblis Bayangan Gelap, aku mungkin akan mempercayaimu jika kamu mengemukakan alasan lain. Namun, alasanmu tidak terdengar tulus sama sekali. Kaisar Iblis Bayangan Gelap mencibir dan wajahnya dipenuhi amarah. Saudara Darksado, inilah kebenarannya. Jika kamu tidak mempercayaiku, tidak ada yang bisa kulakukan. Kaisar Iblis Bayangan Gelap merentangkan telapak tangannya tanpa daya. Kaisar Iblis Bayangan Gelap, aku tidak ingin berbicara terlalu banyak omong kosong denganmu. Serahkan pangeran Foke sekarang. Jika tidak, hutan bayangan gelap akan menyatakan perang terhadap lembah bayangan gelapmu hari ini. Wajah Kaisar Iblis Bayangan Gelap menjadi gelap. Saudara Darksado, jangan gelisah. Pikirkanlah, apa gunanya lembah bayangan gelap kami membunuh putramu, apalagi sean, yang tidak menonjol. Seseorang hanya mencoba mengobarkan konflik di antara kita. Kaisar Iblis Bayangan Gelap buru-buru berkata. Meskipun sikap Kaisar Iblis Bayangan Hitam membuatnya ingin bertarung sampai mati, dia tetap-tetap tenang. Kaisar Iblis Bayangan Gelap, tidak peduli bagaimana kamu menjelaskannya, kamu tidak akan bisa menjelaskan api pedang yang tak terhitung banyaknya. Oleh karena itu, kecuali kamu menyerahkan Foke, tidak ada kemungkinan kita berdamai. Kata Kaisar Iblis Bayangan Gelap. Jika kamu bersikeras untuk memulai perang, lakukanlah. Kaisar Iblis Bayangan Gelap tahu bahwa tidak ada gunanya menjelaskannya, jadi dia hanya bisa menghela nafas panjang. Meski merasa ada yang mencurigakan dalam masalah tersebut, buktinya jelas. Kaisar Iblis Bayangan Gelap tidak berpikir terlalu banyak dan langsung meraung, bunuh. Begitu dia selesai berbicara, para prajurit hutan bayangan gelap di belakangnya, yang telah menunggu lama, segera menerkam para prajurit lembah bayangan gelap. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia segera menerkam Kaisar Iblis Bayangan Gelap di depannya. Untuk sesaat, kedua belah pihak saling bertarung. Saat ini, ada sekelompok orang lain tidak jauh dari mereka. Mereka adalah Iblis yang dipimpin oleh Kaisar Iblis dari kota pantai selatan yang baru saja memasuki lembah bayangan gelap. Dia awalnya ingin menemui Kaisar Iblis Bayangan Gelap secara langsung untuk menanyai Kaisar Iblis Bayangan Gelap, tapi dia secara alami bergegas ketika mendengar keributan itu. Kemudian, dia segera mengetahui bahwa dua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut adalah Kaisar Iblis Bayangan Gelap dan Kaisar Iblis Bayangan Gelap. Kaisar Iblis kota pantai selatan tidak menyangka Kaisar Iblis Bayangan Gelap lebih tidak sabar darinya. Namun perkembangan situasi tersebut tentu saja menguntungkan mereka, karena dengan cara ini merekalah yang menjadi nelayan yang mengambil keuntungan. 802. Di kota Valan, Raja Pegunungan Selatan dan yang lainnya sangat khawatir. Meskipun mereka merasa senang telah menipu Pangeran Myer dan mengusirnya, mereka telah kehilangan kesempatan untuk membentuk aliansi dengan pihak lain dan bahkan membentuk permusuhan dengan pihak lain. Ini sangat merugikan kota Valan. Jika Kaisar Iblis dari kota dataran pantai selatan menemukan masalah dengan mereka, mereka akan berada dalam bahaya. Kaisar Iblis, apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, bahkan Raja Pegunungan Selatan, yang selalu tenang, tidak bisa tidak melihat ke arah Linlong. Entah kenapa, ketenangan Linlong membuatnya tanpa sadar lupa bahwa Linlong lemah. Ya, Kaisar Iblis, ini benar-benar akan menyinggung kota dataran pantai selatan. Demon Raja di sekitarnya juga mengatakan hal yang sama. Jangan khawatir, kita akan menyeberangi jembatan ketika kita sampai di sana. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Sekarang Kaisar Iblis dari kota dataran pantai selatan dan Kaisar Iblis dari hutan bayangan gelap mungkin mencari masalah dengan lembah gelap, mereka tidak akan punya waktu untuk peduli dengan Kota Valan. Kota Valan saat ini adalah yang paling aman, jadi tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Saya harap begitu. Ras Iblis di sekitarnya mau tidak mau berkata. Meskipun Linlong tidak memberikan solusi apapun, ketidakpedulian dan keberaniannya tidak diragukan lagi menginfeksi Demon Raja di sekitarnya. Segera setelah meninggalkan istana, kabar baik segera menyebar ke Kota Valan, yang membuat Raja Pegunungan Selatan dan Ras Iblis lainnya sangat bahagia. Dark Valley dan Dark Shadow Forest sudah mulai bertarung. Meskipun yang bertempur bukanlah South Coast Line City, dalam keadaan seperti itu, South Coast Line City tidak punya waktu untuk memperhatikan dan menanganinya. Pertarungan antara Dark Valley dan Dark Shadow Forest berlangsung selama sehari semalam sebelum sedikit meredah. Selain para ahli di awal, mereka secara alami meningkatkan kekuatan mereka di kemudian hari. Dalam prosesnya, kedua belah pihak mengalami kerugian besar. Lebih dari separuh prajurit kuat di kedua sisi hilang, yang tidak diragukan lagi merupakan pukulan berat bagi mereka. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak sabar untuk segera membunuh pihak lain, mereka harus menenangkan diri saat ini. Adapun Kaisar Iblis bayangan gelap dan Kaisar Iblis warna gelap, mereka secara alami terluka parah. Pada saat inilah seorang tetua yang bertanggung jawab atas penyelidikan di lembah kegelapan segera mendatangi Kaisar Iblis warna gelap. Apa masalahnya? Melihat ekspresi tetua itu yang tidak benar, Kaisar Iblis warna gelap buru-buru bertanya. Raja Iblis, kami menemukan bahwa Pangeran Mier dari Kota Dataran Selatan telah membawa beberapa orang untuk menyelinap ke lembah kegelapan kami. Setelah mengikuti mereka, kami menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Raja Iblis dari Kota Dataran Selatan telah memimpin prajurit kuat dari Kota Salteran Plains untuk menyusup ke lembah kegelapan kita. Kata orang yang lebih tua. Apa, setelah mendengar ini, wajah Kaisar Iblis warna gelap segera menjadi gelap. Meskipun dia tahu bahwa Klan Iblis dari Kota Dataran Selatan tidak ada di sini untuk mendukung hutan bayangan gelap, pihak lain pasti tidak memiliki niat baik. Jika mereka memanfaatkan kelemahan mereka untuk melancarkan serangan diam-diam, itu akan merepotkan. Kaisar Iblis, apa yang harus kita lakukan? Mendengar bahwa Kaisar Iblis dari Kota Dataran Selatan telah membawa orang-orang untuk menyelinap ke lembah kegelapan, para Iblis di sekitar Kaisar Iblis kegelapan menjadi gugup. Bagaimanapun, mereka menderita kerugian besar. Jika Klan Iblis dari Kota Dataran Selatan menyerang sekarang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kita harus berdamai dengan hutan bayangan gelap. Kaisar Iblis warna gelap dengan cepat mengambil keputusan. Meskipun mereka menderita kerugian besar karena hutan bayangan gelap, tidak mungkin mereka bisa terus bertarung dengan pihak lain. Tentu saja, jika pihak lain bersikeras untuk tidak berdamai, mereka hanya bisa gigit jari dan terus berjuang. Dia tidak berniat menyerahkan lembah kegelapan. Pada saat itu, Kaisar Iblis warna gelap berdiri dan berjalan ke depan kam. Dia berbicara kepada lawannya dengan suara yang kuat, Saudara bayangan hitam, Kaisar Iblis dari Kota Dataran Selatan telah memimpin anak buahnya ke lembah kegelapan. Jika kita terus bertarung, itu akan merugikan kita berdua. Saya sarankan gencatan senjata. Bagaimana menurut Anda, Saudara Black Shadow? Apakah Kota Kaisar Iblis Yuan sudah tiba di lembah kegelapan? Suara Kaisar Iblis bayangan gelap datang dari sisi berlawanan. Kota Dataran Selatan bisa disingkat menjadi Kota Yuan, jadi dia langsung menyapa Kota Kaisar Iblis Yuan. Benar, jawab Kaisar Iblis warna gelap. Setelah hening lama, suara Kaisar Iblis bayangan gelap terdengar dari sisi berlawanan lagi. Baiklah. Kedua belah pihak sama-sama kuat. Jika mereka terus bertarung, itu akan merugikan mereka berdua. Kemungkinan besar Klan Iblis dari Kota Dataran Selatan akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, Kaisar Iblis bayangan gelap akhirnya membuat pilihan seperti itu. Meskipun kemungkinan besar pihak lain adalah musuh yang membunuh putranya, dia hanya bisa mengubur kebencian tersebut di lubuk hatinya untuk saat ini. Melihat pihak lain mendengarkan sarannya, Kaisar Iblis warna gelap segera menghela nafas lega. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Saudara bayangan hitam, kenapa kamu tidak ikut denganku untuk menemui Kaisar Iblis Kota Yuan dan melihat apa yang dia rencanakan? Ada makna tersembunyi dalam kata-katanya. Artinya, jika Kota Salt Lines menyerang salah satu dari mereka, bagaimana kalau mereka bergabung? Sekarang, saatnya melihat bagaimana tanggapan pihak lain. Jika pihak lain setuju, berarti dia setuju. Alasan mengapa dia mengatakan itu wajar karena setelah pertempuran seperti itu, kekuatan lembah kegelapan tidak lagi sebanding dengan Kota Dataran Selatan. Yang membuatnya lega, setelah hening beberapa saat, Kaisar Iblis bayangan gelap menjawab lagi, Baiklah. Setelah itu, kedua Kaisar Iblis menuju ke tempat Kaisar Iblis Kota Dataran Selatan berada. Pada saat yang sama, di tempat Kaisar Iblis Kota Dataran Selatan berada, Kaisar Iblis Kota Dataran Selatan berkata kepada putranya, Pangeran Myer, dengan ekspresi cemberut, apa yang kamu lakukan di sini? Alasan mengapa Kaisar Iblis Kota Dataran Selatan memasang ekspresi cemberut adalah karena putranya dan yang lainnya tidak cukup kuat. Jika mereka masuk seperti ini, mereka akan dengan mudah ditemukan oleh klan Iblis di lembah kegelapan. Dia tidak tahu bahwa kekhawatirannya telah lama menjadi kenyataan. Ayah, Jotu terkutuk itu sebenarnya menolak bersekutu dengan kita. Pangeran Myer tidak terlalu peduli, dan langsung berkata sambil mengertakkan gigi. Apa? Setelah mendengar ini, Kaisar Iblis dari Kota Dataran Selatan segera mengerutkan kening. Ini hanyalah rencana cadangan, dan dia tidak menghargainya saat lembah gelap dan hutan bayangan gelap sedang bertarung. Namun, hasil yang dibawa Pangeran Myer mengejutkannya. Karena dengan kekuatan Kota Valan saat ini, beraninya mereka menolak. Mungkin ada beberapa perbedaan dalam hal ini. Pikiran seperti itu langsung terlintas di benaknya. Bagaimanapun, dia masih mengenal putranya dengan baik, dan dia tahu sifatnya. Dia segera melihat ke salah satu anggota klan Iblis yang mengikuti Pangeran Myer dan berkata, Bagaimana? Apa yang sebenarnya terjadi? Mendengar perkataan ayahnya, ekspresi Pangeran Myer berubah karena dia melihat ayahnya curiga padanya. 803. Namun yang tidak disangka Pangeran Myer adalah Komo justru menceritakan semua yang terjadi secara lengkap. Bagaimana? Kamu? Pangeran Myer bertanya dengan ekspresi cemberut. Dia tidak menyangka orang kepercayaannya akan mengkhianatinya di saat seperti itu. Kaisar Iblis dari Kota Dataran Selatan seharusnya sangat marah, tetapi saat ini, dia menghela nafas. Myer, kamu benar-benar mengecewakanku. Ketiga putranya telah meninggal, hanya menyisakan Pangeran Myer. Karena itulah Raja Iblis Kota Dataran Selatan mengetahui sifat buruk Pangeran Myer sehingga dia memberi Pangeran Myer kesempatan untuk mewakili Kota Dataran Selatan dan membentuk aliansi dengan Kota Valan. Siapa sangka Pangeran Myer begitu percaya diri dan mengacaukan masalah ini? Untungnya, Lembah Kegelapan sekarang sedang berperang dengan hutan bayangan gelap. Kalau tidak, hal itu tidak akan bermanfaat sama sekali bagi Kota South Lines. Melihat ayahnya sangat kecewa, Pangeran Myer segera berlutut dan berkata, Ayah, saya salah. Kaisar Iblis Kota Dataran Selatan awalnya ingin memaafkan Pangeran Myer. Bagaimanapun, dia hanya memiliki satu anak laki-laki sekarang. Namun, pada saat ini, ekspresinya berubah karena dia menyadari ada dua aura kuat yang mendekat. Aura kuat seperti itu tidak bisa dirasakan oleh siapapun selain hutan bayangan gelap dan Kaisar Iblis Lembah Kegelapan. Dengan kata lain, keberadaan mereka telah diketahui. Mereka belum pernah ditemukan sebelumnya, tetapi sekarang telah ditemukan. Tanpa berpikir panjang, dia tahu bahwa putranya, Pangeran Myer, yang telah menyebabkan masalah dan membiarkan pihak lain mengetahui keberadaan klan Iblis. Saat itulah, amarahnya yang hendak meredah tiba-tiba berkobar kembali. Dia memarahi, sungguh hal yang tidak berguna. Setelah dimarahi, dia menamparkan wajah Pangeran Myer dengan keras. Tamparan, suara berat itu benar-benar membuat Pangeran Myer tercengang. Namun, apa yang berani dia katakan saat ini? Apakah kota Kaisar Iblis Yuan ada di sini? Segera, sebuah suara terdengar dari kehampaan. Kemudian, dua sosok muncul dalam sekejap dan perlahan turun tidak jauh dari mereka. Melihat kedua sosok tersebut, wajah klan Iblis di kota Dataran Selatan berubah, karena kedua sosok tersebut adalah Kaisar Iblis Kegelapan dan Kaisar Iblis Bayangan Gelap. Bukankah kedua Kaisar Iblis ini bertarung sampai mati sebelumnya? Mengapa mereka ada di sini pada waktu yang sama? Klan Iblis di kota South Lines semuanya memiliki pemikiran yang sama. Adapun Kaisar Iblis dari kota Dataran Selatan, dia juga sangat terkejut. Namun, setelah memikirkannya, dia dengan cepat menebak niat kedua Kaisar Iblis. Kaisar Iblis Kegelapan, aku di sini. Saat dia berbicara, Kaisar Iblis dari kota Dataran Selatan berjalan keluar. Kaisar Iblis Yuan Cheng, ini adalah wilayah Lembah Kegelapan. Mengapa kamu membawa begitu banyak bawahan tanpa izinku? Kaisar Iblis warna gelap bertanya dengan wajah muram. Mendengar pihak lain berbicara dengan begitu percaya diri, Kaisar Iblis dari kota Dataran Selatan menjadi marah. Dia mencibir dan berkata, kenapa? Kenapa kamu tidak bertanya kenapa saat kamu membunuh putra keempatku di Lembah Senja? Putra keempatmu terbunuh. Raja Iblis warna gelap merasa ada sesuatu yang salah setelah mendengar perkataan Raja Iblis Kota Dataran Selatan. Kamu tidak tahu, apakah Anda masih membutuhkan saya untuk mengatakannya? Raut wajah pihak lain membuat Kaisar Iblis Kota Dataran Selatan semakin marah. Tanpa diduga, Kaisar Iblis warna gelap bertanya lagi, putra keempatmu juga terbunuh oleh api 10 ribu pedang. Kaisar Iblis dari Kaisar Iblis Kota Dataran Selatan sangat marah hingga dia memarahi. Kaisar Iblis warna gelap, apakah kamu berpura-pura gila? Aku tidak berpura-pura gila. Itu karena putra sulungku, Foke, meninggal beberapa hari yang lalu. Dia sama sekali tidak membunuh putra keempatmu. Aku dijebak, kata Kaisar Iblis warna gelap dengan muram sambil merentangkan tangannya. Keluar. Cek-cek, Kaisar Iblis warna gelap, apakah kamu merasa malu? Selain putra sulung Anda, Foke, siapa lagi di dunia ini yang bisa membunuh orang dengan api 10 ribu pedang? Kaisar Iblis dari Kota Dataran Selatan dan Kaisar Iblis mencibir. Kaisar Iblis Yuan Cheng, jangan terlalu yakin. Mungkin ada klan Iblis lain yang akan menggunakan api 10 ribu pedang untuk membingkai Kaisar Iblis warna gelap. Pada saat itu, Kaisar Iblis Bayangan, yang selama ini diam, tiba-tiba berkata, Bukankah kalian baru saja bertarung sampai mati? Mengapa kalian berdiri bersama sekarang? Melihat Kaisar Iblis Bayangan berbicara mewakili Kaisar Iblis warna gelap, Kaisar Iblis dari Kaisar Iblis Kota Dataran Selatan mau tidak mau bertanya. Kaisar Iblis Bayangan berkata, Kaisar Iblis Yuan Cheng, sebenarnya aku menyatakan perang terhadap lembah kegelapan karena salah satu putraku terbunuh oleh api 10 ribu pedang. Oh, mendengar kata-kata Kaisar Iblis Bayangan, Kaisar Iblis dari Kaisar Iblis Kota Dataran Selatan merasa sedikit terkejut. Ia tak menyangka hal itu menjadi penyebab pertarungan sengit kedua pihak. Namun, setelah pertarungan tadi, ditambah dengan fakta bahwa putramu juga terbunuh oleh api 10 ribu pedang, aku merasa ada banyak hal yang mencurigakan. Lembah kegelapan mungkin benar-benar telah dijebak. Niat pihak lain adalah untuk biarkan tiga kekuatan besar bertarung satu sama lain sehingga mereka mendapat keuntungan darinya. Kaisar Iblis Hutan Bayangan Gelap melanjutkan. Alasan mengapa Hutan Bayangan Gelap mencurigakan bukan hanya karena putra Kaisar Iblis dari Kota Dataran Selatan juga terbunuh oleh api 10 ribu pedang, tetapi juga karena dia sudah lama tidak melihat Pangeran Foke di lembah kegelapan. Waktu. Jika Pangeran Foke benar-benar masih hidup, tidak ada alasan baginya untuk berdiam diri saat pasukannya menghadapi situasi hidup dan mati. Setelah hening beberapa saat, Kaisar Iblis dari Kaisar Iblis Kota Dataran Selatan menganggup dan berkata, Kaisar Iblis Bayangan, kamu benar. Itu sangat mungkin. Kaisar Iblis dari Kaisar Iblis Kota Dataran Selatan bukanlah orang bodoh. Dia sudah lama merasakan bahwa ada banyak hal yang mencurigakan tentang pihak lain yang menggunakan api 10 ribu pedang untuk membunuh putranya. Ini karena pihak lain jelas sangat berkuasa. Tidak ada alasan bagi orang yang lebih tua untuk melarikan diri dan melaporkan berita tersebut ketika dia membunuh putranya secara terbuka. Apalagi pihak lain bahkan bertopeng saat membunuh putranya. Sekarang dia memikirkannya dengan hati-hati, niat pihak lain adalah membiarkan Kota Southern Plains menyerang lembah kegelapan. Hal-hal yang mencurigakan ini membuat ketiga Kaisar Iblis, yang seharusnya menghunus pedang mereka satu sama lain, duduk dan menganalisis dengan cermat. Mereka semua memandang Kota Fallan. Ini karena Kota Fallan pada akhirnya akan mendapatkan keuntungan dari masalah ini. Dulu anakku Mir pergi beraliansi dengan pihak lain. Meski sikap anakku agak buruk, Yetu justru menolaknya. Kalian harus tahu kalau saat itu tidak ada konflik di antara kalian berdua. Kaisar Iblis dari Kaisar Iblis Kota Dataran Selatan berkata sambil memikirkan sesuatu. Oh, kalau begitu, Yetu mungkin sudah mengetahuinya sejak lama. Itu sebabnya dia sangat tidak takut. Setelah mendengar kata-kata Kaisar Iblis dari Kaisar Iblis Kota Dataran Selatan, mata Kaisar Iblis Bayangan Gelap langsung berbinar. Ya, dia tidak takut karena dia tahu kita akan mengalami konflik. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Kaisar Iblis Bayangan Gelap juga mengangguk. Namun, di mana pihak lain menemukan pembangkit tenaga listrik yang mengetahui api 10 ribu pedang. Kaisar Iblis dari Kaisar Iblis Kota Dataran Selatan berkata dengan tatapan bingung. Mungkinkah Pangeran Foke diculik olehnya, dan kemudian dia tidak punya pilihan selain membantu kota Falan? Kata Kaisar Iblis Bayangan. Kaisar Iblis Bayangan Gelap menggelengkan kepalanya. Saya yakin anak saya sudah meninggal. Itu berarti pihak lain memiliki pembangkit tenaga listrik yang mengetahui api 10 ribu pedang. Kata Kaisar Iblis dari Kaisar Iblis Kota Dataran Selatan. Seharusnya begitu. Dua Kaisar Iblis lainnya mengangguk. Kalau begitu, ayo segera serang kota Falan dan tanyakan pada mereka. Bagaimana menurut kalian berdua, Kaisar Iblis dari Kaisar Iblis Kota Dataran Selatan segera berkata. Baiklah. Dua Kaisar Iblis lainnya mengangguk setuju. 804. Ketiga Kaisar Iblis tidak menyembunyikan aura kuat mereka sama sekali. Bahkan sebelum mereka tiba di kota Falan, Raja Gunung Selatan dan pejuang kuat lainnya di kota Falan telah merasakan auranya. Aura yang sangat kuat. Mungkinkah Kaisar Iblis Kota Pantai Selatan ada di sini untuk menimbulkan masalah bagi kita? Aku tidak menyangka Kaisar Iblis Kota Pantai Selatan akan datang secepat ini. Kota Falan kita sedang dalam masalah. Jadi bagaimana jika itu adalah Kaisar Iblis dari Kota Pantai Selatan? Altar kami bukan hanya untuk pertunjukan. Biarpun itu Kaisar Iblis, kami akan membuatnya membayar harganya. Aura tersebut membuat para ahli di Kota Falan berteriak ketakutan. Namun, mereka tidak menyesal telah memberi pelajaran pada Pangeran Myer. Raja Gunung Selatan, Kaisar Iblis Kota Pantai Selatan ada di sini, kata Kador, yang masih bersama Raja Gunung Selatan. Kador, yang masih bersama South Ridge King, berkata. Kemudian, dia melihat ke arah South Ridge King dan berkata, South Ridge King, jika kamu diberi kesempatan lagi, apakah kamu masih akan mendengarkan perintah Kaisar Iblis dan menamparkan Pangeran Myer? Seorang pejuang bisa dibunuh, tapi tidak bisa dihina. Raja Gunung Selatan berkata dengan acuh-ta'acuh. Nada acuh-ta'acuhnya dipenuhi dengan tekat yang tak tertandingi. Kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berteriak ketakutan, oh tidak. Apa yang salah? Melihat ekspresi Raja Gunung Selatan, Kador merasa bingung. Bahkan jika Kaisar Iblis Kota Pantai Selatan datang, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Mereka bisa mengandalkan altar di Kota Fallan untuk melakukan serangan balik terhadap Kaisar Iblis Kota Pantai Selatan. Oleh karena itu, ekspresi terkejut Raja Gunung Selatan membuatnya merasa bingung. Ini bukan hanya satu aura Kaisar Iblis, tapi tiga, kata Raja Gunung Selatan dengan wajah pucat. Tiga aura Kaisar Iblis. Kador yang bingung juga mulai merasakan. Sesaat kemudian, keheranan muncul di wajahnya. Itu karena dia merasakan aura tiga Kaisar Iblis yang berbeda. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana tiga Kaisar Iblis bisa berkumpul? Kador sangat terkejut. Tidak ada yang mustahil. Lagipula, kita sekarang lemah, dan semua orang ingin menggigit kita. Baiklah, Kador, ayo segera kembali ke istana. Kata Raja Gunung Selatan. Menyelesaikan kata-katanya, dia melangkah menuju istana ke Kaisaran dengan kado mengikuti dari belakang tanpa ragu-ragu. Begitu mereka tiba di istana, tiga aura kuat telah menyelimuti seluruh Kota Fallan. Aura yang sangat kuat. Aura yang sangat kuat, itu pasti Kaisar Iblis. Astaga, mungkinkah Kaisar Iblis dari vaksi lain datang untuk menimbulkan masalah bagi Kota Fallan kita. Pada saat ini, bukan hanya pusat kekuatan Kota Fallan, bahkan prajurit biasa pun dapat merasakan kehadiran aura Kaisar Iblis. Beberapa orang awam bahkan sampai berlutut. Mereka tidak tahu bahwa mereka adalah penguasa Iblis, tetapi mereka tidak dapat menahan aura kuat yang dilepaskan oleh ketiga penguasa Iblis. Yatu, keluarlah, Kaisar Iblis warna gelap. Yutu, keluarlah, Kaisar Iblis Yuan Cheng. Yutu, keluarlah, bayangan Kaisar Iblis. Suara ketiga Kaisar Iblis terdengar di seluruh Kota Fallan. Di saat yang sama, aura pembunuh yang kuat memenuhi seluruh kota. Bahkan orang biasa pun bisa merasakan kemarahan di dalam dirinya. Astaga, apa yang terjadi? Mengapa tiga Kaisar Iblis besar datang ke Kota Fallan kita? Terlebih lagi, mereka tampaknya sangat memusuhi kota kami. Mengapa tiga kekuatan besar bekerja sama? Apa yang terjadi dengan Kaisar Iblis kita? Apa yang sedang terjadi? Kelan Iblis Kota Fallan berteriak neri. Seorang Kaisar Iblis sudah cukup menakutkan. Sekarang ketiga Kaisar Iblis telah berkumpul, mereka tidak bisa melawan mereka sama sekali. Terlebih lagi, Kaisar Iblis mereka sangat lemah dan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan salah satu Kaisar Iblis. Mengingat situasi saat ini, jika mereka tidak berkompromi, mereka mungkin akan dimusnahkan. Bahkan jika mereka berkompromi, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, karena mereka pasti akan diperbudak oleh tiga kekuatan besar. Mereka kesal terhadap Linlong, tetapi karena teknik kutukan kuno, pikiran seperti itu terlintas begitu saja di benak mereka dan mereka tidak berani memikirkannya lebih jauh. Kaisar Iblis Yuan Cheng, Kaisar Iblis Warna Gelap, Kaisar Iblis Bayangan, bolehkah saya tahu mengapa Anda datang ke Kota Fallan kami dan melampiaskan kemarahan Anda pada Kaisar Iblis kami? Di lapangan latihan seni bela diri di istana, Raja Pegunungan Selatan mengangkat kepalanya dan berbicara kepada tiga Kaisar Iblis di langit dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong. Siapa kamu? Tidak ada ruang bagi Anda untuk berbicara di sini. Bawa yatu ke sini. Di langit, Kaisar Iblis dari Kota Dataran Gunung Selatan berkata dengan nada menghina. Meskipun Raja Pegunungan Selatan sangat kuat, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Ini tentu saja karena Kaisar Iblis sangat kuat. Kekuatan mereka saat ini dapat dianggap sebagai ahli dari alam Kerajaan Beladiri. Hanya karena mereka belum memahami ranah Kerajaan Beladiri sehingga mereka belum menerobos. Karena itu, kekuatan mereka benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan prajurit Realem Marsial King seperti Raja Pegunungan Selatan. Raja Pegunungan Selatan mengangkat kepalanya dan berkata, Saya adalah Raja Pegunungan Selatan Kota Fallan. Raja Pegunungan Selatan, Hmm, jadi seperti ini penampilanmu? Kata Kaisar Iblis. Sebagai Kaisar Iblis, mereka secara alami memiliki pemahaman yang baik tentang para ahli dari kekuatan lain. Kaisar Iblis warna gelap di langit berkata dengan marah, Raja Pegunungan Selatan, Hentikan omong kosongmu dan bawa Iyatu ke sini. Kalau tidak, kami tidak keberatan memandikan Kota Fallan dengan darah. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia dijebak oleh pihak lain dan kehilangan begitu banyak ahli tanpa alasan, dia sangat marah. Sepanjang jalan, saat ketiga Kaisar Iblis berkomunikasi, mereka semakin merasa bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Linlong. Karena itu, mereka sangat marah. Aku ingin tahu bagaimana Kota Fallan kami telah menyinggung kalian bertiga. Raja Pegunungan Selatan berbicara lagi. Dia sepertinya tidak terpengaruh di permukaan, tapi hatinya sudah kacau. Bagaimanapun, niat membunuh ketiga Kaisar Iblis terlalu kuat. Kali ini, Kaisar Iblis dari kota dataran Gunung Selatan tidak dapat diganggu olehnya. Sebaliknya, dia berteriak dengan marah, Yatu, jika kamu tidak keluar, kami akan benar-benar memandikan Kota Fallan dengan darah. Pada saat itu, suara yang sangat tenang terdengar dari istana Kota Fallan. Merupakan suatu kehormatan bagi ketiga Kaisar Iblis untuk berkumpul di Kota Fallan. Namun, mengapa ketiga Kaisar Iblis tetap berada di langit? Apakah Kota Fallan tidak memperlakukan tamunya dengan baik, atau apakah ketiga Kaisar Iblis takut pada Kota Fallan? Meski suaranya tidak nyaring, semua orang di Kota Fallan bisa mendengarnya dengan jelas. Suara seperti itu langsung membuat heboh masyarakat Kota Fallan, karena mereka tahu bahwa pemilik suara itu adalah Linlong. Meskipun Linlong tidak kuat, mereka tidak merasa takut ketika mendengar suara seperti itu. Takut. Apakah menurutmu kami, ketiga Kaisar Iblis, takut dengan Kota Fallan? Hahaha. Setelah mendengar ini, ketiga Kaisar Iblis tertawa terbahak-bahak. Setelah mengatakan itu, mereka langsung turun dari langit menuju arena pencaksilat di istana Kota Fallan. Ketika mereka mengangkat kepala untuk melihat ke depan, mereka melihat seorang kultifator bertopeng duduk di aula utama. Tak perlu dikatakan lagi, orang ini adalah Raja Kota Fallan saat ini, yaitu. Ekspresi mereka langsung menjadi jelek, karena pihak lain tidak ada niat untuk berdiri menyambut mereka. Bagaimanapun, mereka adalah Kaisar Iblis asli, dan kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada pihak lain. 805. Namun, setelah memikirkannya, ketiga Kaisar Iblis merasa lega. Bagaimanapun, Jon Tu dicurigai membunuh Pangeran Kyle, Pangeran Sean, dan anggota Demon Rache lainnya. Karena dia berani melakukan hal seperti itu, bagaimana bisa mengejutkan kalau dia begitu sombong? Jotu, izinkan aku bertanya, apakah kamu membunuh anakku Kyle? Selanjutnya, Kaisar Iblis dari Kota Southlines bertanya dengan tidak sabar. Begitu dia selesai berbicara, Kaisar Iblis bayangan hitam, yang berada di samping, juga bertanya, Yotu, apakah kamu juga membunuh anakku, Sean? Pangeran Sean dan Pangeran Kyle terbunuh. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ketiga Kaisar Iblis mencurigai Kaisar Iblis mereka sendiri pada saat yang bersamaan? Setelah mendengar ini, Iblis yang hadir langsung tercengang. Mereka sekarang mengerti mengapa ketiga Kaisar Iblis mendatangi mereka. Namun, mereka tidak mengira Kaisar Iblis mereka telah membunuh kedua pangeran itu karena kekuatan yang ditunjukkan Linlong tidak cukup untuk membunuh mereka semua. Pada saat ini, pusat kekuatan Iblis di Kota Valan telah bergegas ke istana. Raja Pegunungan Selatan dan tokoh dikdaya lainnya menghalangi pintu masuk istana. Meskipun mereka lebih lemah dari ketiga Kaisar Iblis, mereka tidak akan melarikan diri. Kaisar Iblis Yuan Cheng, Kaisar Iblis Bayangan Gelap, bagaimana Kaisar Iblis kita Jotuh bisa membunuh Pangeran Sean dan Pangeran Kyle? Dengan situasi di Kota Valan saat ini, kami tidak akan mendapat masalah sama sekali. Raja Pegunungan Selatan segera berkata, Ya, bagaimana Kota Valan kita bisa melakukan hal seperti itu? Seseorang pasti sengaja menjebak kita. Ya, kami lemah sekarang. Beraninya kami melakukan hal seperti itu. Setan-setan yang hadir semuanya berkata satu demi satu. Raja Iblis Jotuh mulah yang mengirim orang untuk membunuhnya. Dia melakukannya untuk membuat ketiga faksi kami bertarung sehingga kamu bisa mendapatkan keuntungan. Untungnya, kami sadar tepat waktu. Tidak mudah bagi kami untuk menderita. Kerugian besar, kata Raja Iblis warna gelap dengan dingin. Kaisar Iblis Bayangan Gelap, semuanya membutuhkan bukti. Jika itu benar-benar dilakukan oleh Kota Valan, Anda harus menunjukkan kepada kami bukti untuk meyakinkan kami. Raja Pegunungan Selatan berkata gayung bersambut. Bukti, bukti apa yang Anda inginkan? Tiga Kaisar Iblis adalah buktinya. Kaisar Iblis mulah yang mengirim pembangkit tenaga listrik dengan api sepuluh ribu pedang untuk membunuh Sean dan Kyle sehingga kamu bisa menyalahkan lembah senja kami. Mata Kaisar Iblis senja berkilat dingin saat dia menatap Raja Punggung Selatan. Api sepuluh ribu pedang. Apakah si pembunuh menggunakan api sepuluh ribu pedang untuk membunuh Pangeran Sean dan Pangeran Kyle? Bukankah api sepuluh ribu pedang adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh Pangeran Foke? Jika itu masalahnya, bukankah lembah kegelapan adalah pelakunya? Mengapa Anda melibatkan kami? Cek! Cek! Ini hanya pertunjukan yang diarahkan dan dilakukan sendiri demi mencari alasan untuk berurusan dengan kota Phalan kita. Jangan mengira kota Phalan kita mudah untuk ditindas. Jadi bagaimana jika Anda adalah tiga Kaisar Daemon Agung yang kuat? Kami juga akan berjuang sampai akhir. Aku tidak menyangka tiga Kaisar Iblis besar begitu tidak tahu malu menggunakan bukti tak berdasar ini untuk menyakiti kota Phalan kita. Untuk sesaat, Iblis di kota Phalan bergejolak. Pihak lain tidak dapat memberikan bukti apapun, jadi mereka bersikeras bahwa merekalah pembunuhnya. Ini jelas-jelas menindas yang lemah, jadi mereka tentu saja marah. Situasi ini membuat ketiga Kaisar Iblis sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak. Karena rencanamu, lembah kegelapan kita telah kehilangan lebih dari separuh kekuatan kita kali ini. Ini buktinya, buktinya ada di dalam darah. Kaisar Iblis lembah kegelapan meraum dengan marah. Dia masih bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kaisar Iblis bayangan hitam tidak bisa lagi menahan diri. Setelah mengaum dengan marah, dia langsung menyerang Iblis yang paling keras di antara Iblis di depannya dengan telapak tangannya. Untuk sesaat, semua Iblis di kota Phalan memandang Kaisar Iblis bayangan gelap dengan ngeri. Kaisar Iblis terlalu kuat, telapak tangan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Iblis di pihak mereka sama sekali. Karena jarak dan perbedaan kekuatan, Raja Pegunungan Selatan dan Iblis lainnya tidak dapat menyelamatkannya sama sekali. Hati-hati. Di tengah seruan alarm tersebut, kekuatan telapak tangan Kaisar Iblis bayangan gelap menyerang Iblis itu dengan kekuatan petir. Awalnya, jika bukan karena ketakutan terhadap altar di kota Phalan, mereka pasti sudah lama membantai kota Phalan. Namun, sekarang, Kaisar Iblis bayangan gelap tidak dapat menahan diri lagi. Melihat kekuatan telapak tangan yang sangat dahsyat hendak mengenai Iblis itu, sebuah sosok tiba-tiba muncul dari samping dan menamparkan Kaisar Iblis bayangan gelap. Cek-cek, sebenarnya ada orang yang tidak takut mati. Kaisar Iblis bayangan gelap memasang ekspresi mengejek di wajahnya. Pada saat yang sama, tubuhnya bergetar dan energi yang kuat segera pulih kembali. Dalam sepersekian detik, dua suara teredam terdengar dan kemudian dua sosok terlempar. Kedua sosok ini secara alami adalah dua Iblis di pihak kota Phalan. Iblis yang tiba-tiba menyerang tadi adalah teman baik Iblis lainnya. Dia ingin menyelamatkan temannya dengan menyelinap menyerang, tapi dia tidak menyangka Kaisar Iblis bayangan gelap bahkan tidak menghindar. Iblis yang terkena Kaisar Iblis bayangan gelap langsung mati, sedangkan Iblis yang menyelinap menyerang terluka parah. Melihat situasi ini, para Iblis kota Phalan semakin terkejut karena ahli Beladiri yang menyelinap menyerang tidak lemah sama sekali. Dia memiliki kekuatan realem Raja Beladiri LV-7, dan dia tidak menyangka Kaisar Iblis bayangan gelap akan langsung melukainya tanpa menggunakan kekuatan telapak tangannya. Kaisar Iblis terlalu kuat dan mereka tidak bisa melawannya sama sekali. Kaisar Iblis, tolong aktifkan altar dan bunuh ketiga pencuri tua ini. Saat mereka masih sok, sebuah suara terdengar. Raja Pegunungan Selatan lah yang bereaksi. Ketiga Kaisar Iblis itu terlalu kuat. Jika mereka tidak mengaktifkan altar tepat waktu, mereka mungkin berada dalam bahaya. Kaisar Iblis, tolong aktifkan altar dan bunuh ketiga pencuri tua ini. Kaisar Iblis, tolong aktifkan altar dan bunuh ketiga pencuri tua ini. Kaisar Iblis, tolong aktifkan altar dan bunuh ketiga pencuri tua ini. Setelah suara Raja Pegunungan Selatan turun, para Iblis dari kota Valan juga berteriak serempak. Mendengar suara seperti itu, ketiga Kaisar Iblis juga mulai waspada. Mereka tahu betapa kuatnya altar itu. Namun, saat ini, sebuah suara datang dari Aula. Semuanya, tenanglah. Pertama, mari kita undang ketiga Kaisar Iblis untuk duduk. Ketiga Kaisar Iblis telah datang dari jauh. Jika kita tidak memasuki Aula, aku khawatir orang akan mengatakan bahwa kota Valan tidak masuk. Perlakukan tamu kita dengan baik. Mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah dalam hal ini, saya yakin kita akan mendapatkan hasil terbaik setelah berdiskusi. Ini tentu saja adalah suara Linlong. Kaisar Iblis, tidak. Mendengar perkataan Linlong, Raja Pegunungan Selatan langsung berteriak. Lapangan latihan seni bela diri adalah inti dari keseluruhan altar dan merupakan tempat yang paling kuat. Jika pihak lain memasuki Aula dan menghindari hal-hal penting, dan langsung menghadapi Kaisar Iblis yang tidak kuat, maka kota Valan akan benar-benar dalam bahaya. Tanpa diduga, Linlong berkata dengan sungguh-sungguh, Raja Pegunungan Selatan, beri jalan bagi mereka. Mendengar kata-kata Linlong, Raja Pegunungan Selatan dan Iblis lain di depan Aula hanya bisa dengan enggan memberi jalan. Apa yang sedang dilakukan Yutu ini? Kata-kata Linlong membuat ketiga penguasa Iblis menggaruk-garuk kepala karena kebingungan. 806. Selain tiga Kaisar Iblis, beberapa bawahannya juga mengikuti mereka ke Kota Valan. Pada saat ini, mereka secara alami mengikuti ketiga Kaisar Iblis. Raja Pegunungan Selatan dan para Iblis Kota Valan lainnya awalnya ingin menghentikan mereka, namun dengan adanya tiga Kaisar Iblis di depan mereka, bagaimana mereka bisa menghentikan Iblis yang mengikuti mereka? Terlebih lagi, Iblis jauh lebih tidak mengancam dibandingkan ketiga Kaisar Iblis. Oleh karena itu, mereka membiarkan Iblis masuk begitu saja. Tentu saja, Raja Pegunungan Selatan dan pusat kekuatan lainnya di Kota Valan juga mengikuti mereka dan berdiri di depan Linlong. Raja Pegunungan Selatan, kamu tidak perlu khawatir. Bagilah menjadi dua sisi, kata Linlong. Mendengar kata-kata Linlong, Raja Pegunungan Selatan dan Iblis lainnya tidak punya pilihan selain terpecah menjadi dua sisi. Yutu, katakan padaku, apakah kamu mengirim seseorang untuk membunuh anakku? Yutu, apakah orang-orangmu mengetahui api sepuluh ribu pedang dan membunuh anakku? Yutu, apakah kamu melakukan ini untuk membiarkan tiga kekuatan besar bertarung dan kemudian mendapatkan keuntungannya? Ketiga Kaisar Iblis mengatakan hal yang sama hampir pada waktu yang bersamaan. Bisa dibayangkan betapa bersemangatnya mereka untuk menemukan kebenaran. Maaf, tidak ada orangku yang mengetahui api sepuluh ribu pedang, dan mereka tidak akan melakukan apapun terhadap pangeranmu, kata Linlong dengan tenang. Meskipun dialah yang membunuh putra dari tiga Kaisar Iblis, bagaimana dia bisa mengatakan yang sebenarnya saat ini? Bagaimanapun, kekuatannya saat ini tidak cukup untuk mengabaikan ketiga Kaisar Iblis. Kamu berbohong. Jika bukan karena kamu dan kota Valan, siapa lagi yang akan melakukan hal seperti itu? Kaisar Iblis bayangan berteriak dengan marah. Bagaimana dengan Lansi? Di mana dia, Kaisar Iblis dari kota South Lines bertanya dengan cemberut. Alasan mengapa dia menanyakan hal ini adalah karena dia tiba-tiba mempunyai pemikiran, dan itu mungkin adalah peninggalan Kaisar Iblis kota Valan yang sudah mati. Jika itu masalahnya, Putri Lansi pasti tahu. Aku di sini. Pada saat ini, suara yang sangat menyenangkan datang dari belakang Ola, dan kemudian sosok cantik muncul di depan para Iblis. Itu adalah Putri Lansi. Yang mengejutkan para Iblis di kota Valan, ada Iblis di belakangnya yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ketiga Kaisar Iblis Agung tidak terkejut. Mereka hanya mengira Iblis ini adalah pengawal pribadi Putri Lansi. Terlebih lagi, Iblis ini tidak kuat sama sekali. Oleh karena itu, mereka hanya melirik dan mengabaikannya. Lansi, apakah orang-orang yang ditinggalkan ayahmu mengetahui api 10 ribu pedang dan membunuh Pangeran Kail dan Pangeran Sean? Kaisar Iblis warna gelap berkata dengan dingin sambil menatap Putri Lansi. Kaisar Goblin warna gelap, ini adalah kesalahpahaman. Tak seorang pun di kota Valan mengetahui api 10 ribu pedang, jadi saya harap Anda dapat mengetahui bagaimana Pangeran Sean dan Pangeran Kail dibunuh, kata Putri Lansi. Bahkan jika Linlong tidak memperingatkannya, dia tidak akan cukup bodoh untuk mengakuinya. Karena itu masalahnya, jangan salahkan kami karena memandikan kota Valanmu dengan darah. Melihat Linlong dan Putri Lansi menolak mengakuinya, Kaisar Iblis bayangan meraung. Pikiranku sama dengan pikiran Saudara Black Shadow. Karena kamu menolak untuk sadar, aku akan memandikan kota Valan dengan darah. Kata Raja Iblis warna gelap. Kaisar Iblis dari kota dataran selatan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia membanting telapak tangannya dengan keras kepilar batu di sampingnya, menunjukkan bahwa pikirannya sama dengan dua Kaisar Iblis lainnya. Yutu, apakah kamu melihatnya? Ini adalah hasil dari kesombonganmu. Jika kamu bersekutu dengan kota Southern Plains milikku, setidaknya kamu tidak akan jatuh ke dalam situasi di mana kamu dikelilingi oleh musuh. Pangeran Mier, yang mengikuti di belakang Kaisar Iblis kota dataran selatan, mau tidak mau berkata dengan bangga ketika dia melihat situasinya. Diam. Begitu dia selesai berbicara, Kaisar Iblis dari kota dataran selatan di depannya berbalik dan menatapnya dengan tajam. Mengucapkan kata-kata seperti itu di saat seperti ini benar-benar membuat Kaisar Iblis kota dataran selatan semakin marah. Linlong tidak bisa menahan senyum ketika melihat situasinya. Ada yang salah dengan otak Pangeran Mier. Dia secara alami mengabaikan Pangeran Mier dan berkata dengan acu-ta'acu kepada ketiga Kaisar Iblis, kalian bertiga Kaisar Iblis hanya mengandalkan kekuatanmu yang kuat untuk menyerang kota Valan kami dengan tuduhan yang tidak berdasar. Namun, jangan berpikir bahwa kota Valan kami tidak melakukannya. Aku tidak punya anggota klan Iblis yang sekuat dirimu. Mendengar kata-kata Linlong, ketiga Kaisar Iblis jelas tercengang, dan kemudian mereka tidak bisa menahan tawa. Yutu, tidakkah kamu berpikir sebelum berbicara? Kecuali Kaisar Iblis kota Valan yang sudah mati dapat merangka keluar dari kuburnya, tidak ada seorang pun di kota Valan Anda yang menandingi kami tiga Kaisar Iblis. Kaisar Iblis kegelapan berkata dengan dingin. Oh, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Linlong masih acuh-ta'acuh. Oh, lalu siapa itu? Tolong minta dia untuk melangkah maju. Saya ingin melihat apakah dia memiliki api spiritual seperti api sepuluh ribu pedang. Kaisar Iblis bayangan hitam menatap Linlong dan berkata, Musi, majulah. Linlong tiba-tiba berkata. Begitu dia selesai berbicara, anggota klan Iblis yang berdiri di belakang Putri Lansi tiba-tiba melangkah maju. Itu adalah anggota klan Iblis parubaya dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Jika bukan karena cahaya aneh yang berkedip di matanya, anggota klan Iblis yang hadir akan mengira dia tidak memiliki kecerdasan. Dia, melihat Musi, ketiga Kaisar Iblis semuanya memasang ekspresi mengejek di wajah mereka. Mereka sama sekali tidak bisa merasakan aura kuat dari Musi. Anggota klan Iblis kota Valan sangat kecewa. Mereka awalnya mengira akan ada orang kuat yang sebanding dengan Kaisar Iblis. Mereka tidak menyangka Linlong akan mengusir orang seperti itu. Hahaha Yutu, kamu sebenarnya ingin berurusan dengan orang seperti itu. Pasti ada yang salah dengan otakmu. Pangeran Mere tidak bisa menahan tawanya. Dia tertawa dan berkata kepada Kaisar Iblis dari kota Dataran Nanga, Ayah, ayah tidak perlu berurusan dengan sampah semacam ini. Biarkan aku yang menanganinya. Tidak perlu menggunakan pisau daging untuk membunuh seekor ayam. Oleh karena itu, Kaisar Iblis kota Dataran Nanga tidak berniat menghadapinya. Sebaliknya, dia membiarkan Pangeran Mere yang melakukannya. Apa yang dipikirkan kedua Kaisar Iblis? Kemudian, dia melihat kedua Kaisar Iblis lainnya dan bertanya. Baiklah, dua Kaisar Iblis lainnya berkata serempak. Setelah jeda, Kaisar Iblis warna gelap berkata pada Linlong, Yutu, kami tidak punya banyak kesabaran. Jika kamu masih belum punya penjelasan setelah Pangeran Mere mengalahkan bawahanmu, kami tidak akan sopan lagi. Benar, jika kamu masih belum mendapatkan penjelasannya, kita hanya bisa membuat kota Phalan menghilang dari dunia ini. Kata Kaisar Iblis mata hitam. Sebelumnya, ketika Linlong mengizinkan mereka masuk, mereka mengira Linlong telah menyerah. Mereka tidak mengira dia punya begitu banyak trik. Em, sesuai keinginanmu. Linlong tersenyum. 807. Melihat Musi berjalan mendekat, Pangeran Mere berkata dengan bangga, Musi, bukan. Melihat kamu tidak terlalu kuat, aku tidak bermaksud menggunakan api spiritualku. Kalau tidak, aku akan mengecewakan yaitu jika aku membunuhmu dengan satu telapak tangan. Bagaimanapun, yaitu dulu tinggal di kota dataran Nanjia. Kata-kata Pangeran Mere sinis, tetapi Linlong mengabaikannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Pangeran Mere, aku menyarankanmu untuk menggunakan api spiritualmu. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Konsekuensinya tidak terbayangkan jika saya tidak menggunakan api spiritual saya. Hahaha, yaitu, kamu terlalu menganggap tinggi bawahanmu. Pangeran Mere tidak bisa menahan tawanya. Musi tidak memiliki aura yang kuat. Kekuatannya sudah jelas, sehingga Pangeran Mere mengabaikan begitu saja nasihat Linlong. Apakah menurutmu bawahanmu sangat kuat? Saya akan memberi tahu Anda bahwa saya lebih kuat. Dengan itu, Pangeran Mere memukul dengan telapak tangannya. Secara alami, dia tidak menggunakan api rohaninya. Meskipun dia tidak menggunakan api spiritualnya, dia mengeluarkan kemampuannya yang paling kuat selain api spiritualnya. Menurutnya, serangan seperti itu sudah cukup untuk melukai para atau bahkan membunuh lawannya. Pangeran Mere bukan satu-satunya yang berpikiran demikian. Tiga kaisar iblis dan iblis lain yang hadir juga berpikiran sama. Pada saat ini, iblis di kota Valan tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Jika bukan karena teknik kutukan kuno, banyak dari mereka akan berdiri dan mempertanyakan Linlong. Ketika Pangeran Mere menyerang dengan telapak tangannya, Musi juga mengulurkan telapak tangannya untuk menghadapinya. Serangan telapak tangannya tampak biasa pada awalnya, tetapi dengan cepat menyebabkan iblis yang hadir menunjukkan ekspresi terkejut. Itu sangat sederhana. Telapak tangan Musi sangat kuat. Jelas itu jauh lebih kuat daripada milik Pangeran Mere. Musi, yang terlihat sangat lemah, menjadi agak misterius dan tak terduga karena serangan telapak tangan yang dia keluarkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa Musi tiba-tiba berubah begitu banyak? Semua iblis menatap dengan mata terbuka lebar. Pangeran Mere juga menatap dengan mata terbuka lebar. Perubahan Musi benar-benar tidak terduga. Pada saat ini, dia menyesal tidak mendengarkan nasihat Linlong untuk menggunakan api spiritualnya. Namun, sudah terlambat untuk menyesal. Kekuatan telapak tangan Musi yang agung sudah mendekat. Dia tidak punya pilihan lain selain menguatkan diri dan menghadapinya secara langsung. Tidak baik, Raja Iblis dari kota dataran selatan berseru dalam hatinya. Ia segera berlari menuju putranya, Pangeran Mere. Dia ingin menyelamatkan Pangeran Mere tepat pada waktunya, tapi sudah terlambat. Sebelum dia tiba, Pangeran Mere telah terlempar dengan serangan telapak tangan. Bang! Di tengah suara yang teredam, Pangeran Mere terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Lebih baik, Kaisar Iblis dari kota dataran pantai selatan melompat ke depan dan memeluk Pangeran Mere, yang belum mendarat, dalam pelukannya. Ketika dia melihat ini, dia langsung merauh marah. Ini karena nyawa Pangeran Mere berada di ujung tanduk. Jika dia tidak segera menyelamatkannya, dia mungkin akan mati. Musi, aku akan memastikan kamu mati. Nanjia Pingceng berteriak. Aku sudah memperingatkannya, tapi Pangeran Mere menolak mendengarkan. Apa yang bisa kulakukan? Linlong merentangkan tangannya. Kata-kata ini membuat marah Raja Iblis dari kota dataran pantai selatan. Namun, dia tidak punya waktu untuk peduli pada Musi dan Linlong. Menyelamatkan putranya lebih penting. Dia segera mengambil pil dan memberikannya kepada Pangeran Mere. Kemudian, dia menyalurkan energinya sendiri untuk menstabilkan Pangeran Mere, yang darah dan kinya berantakan. Jontu, beraninya kamu membiarkan bawahanmu melukai Pangeran Mere dengan serius saat ini. Kamu benar-benar punya nyali, kata Raja Iblis bayangan gelap dengan dingin. Niat awalku adalah membiarkan Musi berurusan dengan Raja Iblismu, tapi Pangeran Mere meminta masalah. Tidak ada yang bisa kulakukan, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Kamu masih ingin berurusan dengan Raja Iblis kami. Jontu, kamu benar-benar menuruti fantasi. Karena Raja Iblis Yuan Cheng sedang sibuk, biarkan aku menangani bawahanmu. Kata Raja Iblis bayangan gelap dengan wajah cemberut. Dia secara alami tahu bahwa dia dan dua Raja Iblis lainnya telah meremehkan kekuatan Musi. Namun, menurut pendapatnya, tidak peduli seberapa banyak Musi menyembunyikan kekuatannya, dia tidak mungkin bisa menandingi prajurit setingkatnya. Oleh karena itu, dia masih tidak menganggap serius Musi. Dia bukan satu-satunya. Raja Iblis lain yang hadir, termasuk dari kota Walan, juga berpikiran sama. Bagaimanapun, hanya ada beberapa Raja Iblis yang kuat di dunia ini. Bagaimana Musi yang kurang dikenal ini bisa mencapai ranah Raja Iblis? Tentu saja, yang paling penting adalah mereka tidak merasakan aura kuat apapun dari Musi. Bahkan energi yang meletus saat dia mengalahkan Pangeran Mere barusan tidak bisa dibandingkan dengan Raja Iblis ini. Linlong tiba-tiba berkata dengan dingin, Raja Iblis bayangan gelap, meskipun kamu tidak mencari bawahanku, aku akan membiarkan dia berurusan denganmu nanti. Karena kamu baru saja berani membunuh orang di kota Walan, kamu harus membayar harganya. Kata-kata Linlong menghangatkan hati para Raja Iblis di kota Walan. Setelah itu, ekspresi mereka kembali suram. Meskipun Musi telah mengalahkan Pangeran Mere, dia tidak cukup kuat untuk bersaing dengan ketiga Raja Iblis. Hahaha, Jon Tu, kamu benar-benar pandai bercanda. Raja Iblis bayangan gelap tertawa lagi, dan wajahnya menjadi dingin. Jon Tu, aku tidak hanya akan membunuh mereka berdua sekarang. Aku akan membunuh lebih banyak lagi selanjutnya. Sayangnya, Anda tidak memiliki kesempatan, kata Linlong dengan tenang. Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya aku. Kata Raja Iblis bayangan gelap dengan tegas. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung menamparkan Musi yang sudah berdiri di depannya. Dia langsung menggunakan 80% kekuatannya. Menurutnya, kekuatan seperti itu cukup untuk menghancurkan Musi menjadi daging cincang. Seseorang harus tahu bahwa dia bahkan belum menggunakan api spiritualnya. Untuk sesaat, kekuatan dahsyat menyerang Musi seperti gelombang yang begelombang. Tekanan mengerikan yang dibawa oleh kekuatan yang kuat membuat Raja Iblis di sekitarnya merasa sangat tertekan, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Ini sudah berakhir, Musi tidak bisa menahan serangan ini sama sekali. Pikir Raja Iblis di kota Walan. Mereka tidak khawatir Musi akan terbunuh, tetapi setelah Musi terbunuh, ketiga Raja Iblis akan segera menyerang kota Walan dalam pertumpahan darah. Pada saat ini, ketika mereka khawatir, Musi juga menyerang. Apa yang membuat mata Raja Iblis di kota Walan berbinar adalah kekuatan Musi tidak lemah. Faktanya, itu jauh lebih kuat daripada saat dia bertarung melawan Pangeran Myer. Bagaimana Musi bisa begitu kuat? Situasi seperti itu mengejutkan semua Raja Iblis yang hadir. Namun, mereka masih tidak berpikir bahwa Musi bisa menghadapi Raja Iblis bayangan gelap. Bagaimanapun, Raja Iblis bayangan gelap adalah Raja Iblis yang sangat kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Raja Iblis biasa. Saat mereka masih terguncang, kekuatan itu menyerang. Bang. 808. Kali ini, semua Iblis membuka mulut mereka karena terkejut sekali lagi, karena orang yang dikirim terbang keluar Aula adalah Kaisar Iblis bayangan hitam. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Kaisar Iblis bayangan hitam bisa dikirim terbang oleh Musi? Mungkinkah kekuatan Musi sebanding dengan Kaisar Iblis? Atau bahkan lebih kuat? Untuk sesaat, semua Iblis mempunyai pemikiran yang sama. Meskipun mereka tahu bahwa Kaisar Iblis bayangan hitam tidak menggunakan kekuatan penuhnya, mereka masih sangat terkejut. Bagaimanapun juga, Kaisar Iblis bayangan hitam adalah Kaisar Iblis sejati. Tidak hanya Iblis biasa yang terkejut, tetapi dua Kaisar Iblis lainnya juga sangat terkejut. Mereka juga tahu bahwa Musi punya cara untuk menyembunyikan kekuatannya, jika tidak, dia tidak akan bisa menyembunyikannya dari mereka. Setelah mengirim Kaisar Iblis bayangan hitam terbang dengan satu serangan telapak tangan, Musi segera mengejarnya. Segera, kedua belah pihak langsung saling berhadapan di luar aula. Tak satu pun dari mereka berencana untuk kembali ke aula. Lagi pula, dibandingkan dengan lapangan latihan yang luas, aula sempit itu terlalu menjadi penghalang. Pada saat ini, semua Iblis di aula juga bergegas keluar. Tentu saja, selain mereka, ada sekelompok besar Iblis dari kota Falun di tempat latihan. Mereka tentu saja terkejut melihat Iblis asing mengejar Kaisar Iblis bayangan hitam. Aku tidak menyangka kamu akan mengirimku terbang keluar dari aula. Namun, selama aku menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya, kamu tidak akan bisa menandingiku sama sekali, kata Kaisar Iblis bayangan hitam dengan wajah pucat. Setelah ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Sebagai Kaisar Iblis dari hutan bayangan gelap, dia sebenarnya dikirim terbang keluar aula oleh lawan yang tidak dikenal. Tentu saja, wajahnya jelek. Namun, dia tidak berpikir pihak lain lebih unggul. Dia hanya merasa telah meremehkan lawannya. Hai! Dengan raungan yang keras, Kaisar Iblis bayangan hitam menyerang lagi. Kali ini, dia masih tidak menggunakan api rohnya, tapi dia sudah menggunakan kekuatannya yang paling kuat selain api roh. Dalam sekejap, energi telapak tangan yang sangat kuat segera menyerang Musi. Kali ini, Musi mungkin tidak akan bisa melawan semudah sebelumnya. Melihat kekuatan kuat Kaisar Iblis bayangan hitam, semua iblis di sekitarnya memiliki pemikiran yang sama. Setan dari kota Falan secara alami khawatir Musi akan gagal. Adapun para iblis yang datang bersama tiga Kaisar Iblis Agung, mereka sangat gembira. Selama Kaisar Iblis bayangan gelap tidak meremehkan musuh, akan sangat mudah bagi Kaisar Iblis bayangan gelap untuk menjatuhkan pihak lain. Kaisar Iblis bayangan gelap dan Kaisar Iblis dari kota dataran pantai selatan saling memandang dan berpikir sendiri. Sementara semua orang memikirkan hal ini, Musi juga mengirimkan serangan telapak tangan. Bang! Kekuatan itu menghantam tanah dan mengeluarkan suara ledakan. Kemudian, semua iblis membuka mulutnya karena terkejut lagi karena kali ini, Kaisar Iblis bayangan hitam dikirim terbang lagi. Mungkinkah kekuatan Musi telah melampaui kekuatan Kaisar Iblis bayangan hitam? Dengan mengingat hal ini, para iblis kota Falan segera bersorak ke girangan. Kali ini, iblis yang datang bersama ketiga Kaisar Iblis tidak lagi setenang sebelumnya. Musi ini sebenarnya menyembunyikan dirinya begitu dalam. Kaisar Iblis warna gelap dan Kaisar Iblis kota dataran selatan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Setelah beberapa gerakan, mereka masih tidak tahu seberapa kuat pihak lain. Hal ini tentu saja mengejutkan mereka. Tidak hanya dia terkejut, tapi ada juga sedikit ketakutan. Kenali dirimu dan kenali musuhmu, maka kamu akan selalu menang. Namun, jelas bahwa mereka belum melihat kekuatan Musi yang sebenarnya. Namun, Saudara Black Shadow belum menggunakan api spiritualnya. Api spiritual Saudara Black Shadow bukanlah api spiritual biasa. Musi ini tidak terkenal dan seharusnya tidak memiliki api spiritual yang kuat. Dengan cara ini, Saudara Black Shadow masih memiliki peluang besar untuk menang. Setelah terkejut, Kaisar Iblis kegelapan menjadi tenang dan berkata, Kaisar Iblis warna gelap, kau benar. Dengan api spiritual bayangan hitam miliknya, tidak akan sulit bagi Kaisar Iblis bayangan hitam untuk menang, kata Kaisar Iblis kota dataran selatan. Sementara semua orang terkejut dan berdiskusi, Kaisar Iblis bayangan hitam telah mendarat dengan kokoh di tanah. Meskipun di permukaan, sepertinya dia hanya dikirim terbang dan tubuhnya tidak terluka, hanya saja dia tahu bahwa serangan pihak lain telah menyebabkan ki dan darahnya bergejolak. Jika dia tidak melihat bahwa situasinya tidak tepat dan mengambil kesempatan untuk mundur, dia akan disakiti oleh pihak lain. Musi, aku benar-benar meremehkanmu. Sepertinya kekuatanmu lebih kuat dariku. Namun, jika aku menggunakan api spiritualku, kamu pasti bukan tandinganku, kata Kaisar Iblis bayangan hitam dengan dingin. Sepertinya Kaisar Iblis bayangan hitam akan menggunakan api spiritual bayangan hitam. Apakah api spiritual bayangan hitam itu sangat kuat? Apakah menurutmu api spiritual yang digunakan oleh Kaisar Iblis itu kuat? Ketika Kaisar Iblis bayangan hitam masih muda, dia menggunakan api spiritual bayangan hitam untuk mengalahkan pembangkit tenaga listrik yang beberapa kali lebih kuat darinya. Apakah menurutmu api spiritual ini kuat? Aku sudah berkali-kali mendengar bahwa api spiritual bayangan hitam itu sangat kuat. Kali ini, aku akhirnya mempunyai kesempatan untuk melihat api spiritual legendaris ini. Di dunia ini, tidak ada api spiritual yang lebih kuat dari api spiritual bayangan hitam. Musi pasti akan kalah. Mendengar kata-kata kaisar iblis bayangan hitam, para iblis di tempat kejadian mulai berdiskusi. Tak satu pun dari mereka yang optimis terhadap Musi sama sekali. Bahkan iblis di kota Walan pun merasakan hal yang sama. Bagaimanapun, reputasi kaisar iblis bayangan hitam sudah terkenal. Meskipun mereka berharap Musi akan menang, kekuatan api spiritual bayangan hitam membuat mereka merasa putus asa. Mendengar perkataan para iblis, kaisar iblis bayangan hitam memasang ekspresi puas di wajahnya. Api spiritual bayangan hitam. Saat dia berteriak dengan suara rendah, nyala api hitam ke abu-abuan yang samar-samar terlihat membakar tubuhnya. Api rohani tampak samar-samar terlihat. Beberapa seniman bela diri tingkat rendah sama sekali tidak dapat melihat nyala api di tubuh kaisar iblis bayangan hitam jika mereka tidak menggunakan penglihatannya. Meskipun mereka hanya bisa melihatnya dengan jelas jika menggunakan penglihatan mereka, mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan api spiritual bayangan hitam. Ketika api spiritual bayangan hitam muncul, langit di sekitarnya menjadi sedikit gelap. Beberapa orang bahkan merasa sangat kesal di hatinya untuk sesaat. Ketika mereka menyadari bahwa itu karena mereka terpengaruh oleh api spiritual bayangan hitam, mereka segera mengedarkan teknik budidaya mereka. Baru pada saat itulah perasaan kesal itu perlahan hilang. Benar saja, api spiritual bayangan hitam itu ternyata sangat kuat. Pada saat ini, semua iblis menghela nafas. Bahkan Salt Ridge King dan pembangkit tenaga listrik lainnya menghela nafas. Meskipun pihak lain adalah musuh, mereka iri dengan api spiritual tersebut. Musi, rasakan kekuatan api spiritual bayangan hitam milikku. Kaisar iblis bayangan hitam tiba-tiba berteriak. Begitu dia selesai berbicara, dia segera menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Segera setelah serangan telapak tangan diluncurkan, iblis di sekitarnya, yang baru saja tenang, segera merasa sangat kesal. Memahami bahwa mereka terkena dampak api spiritual bayangan hitam lagi, mereka segera mundur dan kemudian mengaktifkan teknik budidaya mereka. Bahkan dua kaisar iblis lainnya harus fokus dan tenang agar tidak diganggu oleh api spiritual bayangan hitam. Api spiritual bayangan hitam sungguh kuat. Musi mungkin bukan tandingannya. Kaisar iblis dari Salt Ridge Line City berpikir dalam hati. Meskipun mereka berdua adalah kaisar iblis, dia belum pernah bertarung dengan kaisar iblis bayangan hitam sebelumnya. Kaisar iblis warna gelap berbeda. Dia pernah bertarung dengan kaisar iblis bayangan hitam sebelumnya dan mengetahui betapa kuatnya api spiritual kaisar iblis bayangan hitam. Iblis di sekitarnya bisa merasakannya begitu kuat, belum lagi musi, yang diselimuti oleh energi telapak tangan kaisar iblis bayangan hitam. Musi mungkin akan dikalahkan oleh kaisar iblis bayangan hitam dengan satu serangan telapak tangan. Banyak setan berpikir sendiri. 809 Sementara para iblis memikirkan hal itu, musi menyerang dengan telapak tangannya lagi. Bang! Dengan ledakan yang keras, energi telapak tangan kembali menghantam tanah. Apa yang membuat mulut para iblis berkedut adalah, bertentangan dengan apa yang mereka duga, musi sepertinya hanya terdorong mundur beberapa langkah oleh energi telapak tangan kaisar iblis bayangan hitam. Setelah itu, dia masih berdiri kokoh di tempatnya, tidak terpengaruh sama sekali. Bagaimana mungkin, semua iblis yang hadir sekali lagi tercengang. Itu karena musi tidak menggunakan api spiritual apapun selama proses tersebut. Mereka terkejut karena dia mampu melawan kaisar iblis bayangan hitam dengan hasil imbang tanpa menggunakan api spiritualnya. Bagaimana kamu bisa menolak api spiritual bayangan hitam milikku? Kaisar iblis bayangan hitam benar-benar tercengang. Untuk pertama kalinya, dia meragukan api rohaninya sendiri. Musi tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menyerang lagi dengan telapak tangannya. Tak berdaya, kaisar iblis bayangan hitam hanya bisa mengaktifkan api spiritual bayangan hitam lagi dan memblokir serangan musi. Meskipun keduanya tampak terikat kali ini, situasinya benar-benar berbeda. Karena kaisar iblis bayangan hitam menggunakan api spiritual, dia pasti akan mengonsumsi lebih banyak energi daripada musi, yang tidak menggunakan api spiritual. Jika ini terus berlanjut, kaisar iblis bayangan hitam, yang telah menghabiskan terlalu banyak energi, pasti akan dikalahkan. Bahkan seniman bela diri biasa pun bisa melihatnya. Oleh karena itu, saat ini, tidak banyak iblis yang optimis terhadap kaisar iblis bayangan hitam. Seperti yang diharapkan, musi memaksa kaisar iblis bayangan hitam mundur dengan beberapa serangan telapak tangan berturut-turut. Sepertinya musi akan menang. Situasi seperti itu membuat banyak iblis di kota falan berteriak kegirangan. Beberapa seniman bela diri yang mengetahui tentang api spiritual, bayangan hitam menggelengkan kepala? Belum tentu. Bukankah sudah jelas, musi menghabiskan begitu sedikit energi, tetapi kaisar iblis bayangan hitam telah menghabiskan begitu banyak energi. Seiring berjalannya waktu, energi kaisar iblis bayangan hitam pasti akan habis. Saat itu, musi bahkan bisa mengalahkan kaisar iblis bayangan hitam dengan satu jari. Tidak sesederhana itu, karena api spiritual bayangan hitam tidak hanya memiliki kemampuan seperti itu, lanjut seniman bela diri berpengalaman itu. Mungkinkah performanya bisa lebih kuat lagi? Benar, bayangan hitam. Seperti namanya, itu seperti bayangan yang menyelinap di malam hari. Itulah bagian menakutkan dari api spiritual bayangan hitam. Jawab seniman bela diri itu. Oh, para seniman bela diri yang ragu mengalihkan perhatian mereka kembali ke pusat arena seni bela diri. Pada saat inilah mereka menyadari bahwa kecepatan kaisar iblis bayangan hitam telah berubah. Setiap kali dia bergerak, dia tampak jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kecepatan seperti itu membuat seluruh tubuhnya bergerak seperti gumpalan asap abu-abu di arena pencaksilat. Para seniman bela diri dengan refleks lambat bahkan tidak bisa mengimbangi kecepatan kaisar iblis bayangan hitam. Ketika kaisar iblis bayangan hitam bergerak sedikit lebih cepat, mereka tiba-tiba menyadari bahwa kaisar iblis bayangan hitam sepertinya telah menghilang dari arena seni bela diri. Jika bukan karena kilatan warna hitam ke abu-abuan yang tiba-tiba, mereka akan benar-benar mengira kaisar iblis bayangan hitam telah menghilang. Seperti bayangan yang tersembunyi di kegelapan. Mungkinkah ini aspek menakutkan dari api roh bayangan hitam? Api spiritual mata hitam sebenarnya memiliki kemampuan seperti itu. Sepertinya musi benar-benar dalam bahaya. Pikiran ini terlintas di benak banyak setan. Pada saat itulah juga terjadi ledakan keras. Untuk pertama kalinya, musi, yang selalu berada di atas angin, dikirim terbang oleh kaisar iblis bayangan hitam. Kaisar iblis bayangan hitam tidak memberinya kesempatan untuk berbalik. Ketika dia jatuh ke tanah dan ingin berbalik lagi, bayangan kaisar iblis bayangan hitam sekali lagi muncul di samping musi dan menamparnya dengan telapak tangannya lagi. Ada suara teredam lagi, dan musi terlempar lagi. Ini sudah berakhir. Saya pikir musi bisa menjadi pahlawan kota Falan. Siapa sangka dia masih bukan tandingan kaisar iblis bayangan hitam? Inilah perbedaan antara memiliki api spiritual dan tidak memilikinya. Jika musi memiliki api spiritual yang kuat, kemungkinan dia mengalahkan kaisar iblis bayangan hitam akan sangat meningkat. Sayangnya, tidak ada peluang bagi kota Falan untuk bangkit kembali. Untuk sesaat, semua iblis di kota Falan sangat kecewa. Mereka awalnya melihat harapan, namun siapa sangka harapan mereka akan hancur begitu cepat. Api roh bayangan hitam sungguh kuat. Jika itu aku, aku khawatir aku hanya bisa mengandalkan kekuatan tubuhku untuk melawannya. Di sampingnya, kaisar iblis kota South Lines diam-diam menganalisis dalam hatinya. Pada saat inilah musi akhirnya mendapat kesempatan untuk mengatur nafas. Namun, saat musi menstimulasi energi di tubuhnya, bayangan kaisar iblis bayangan hitam sekali lagi muncul di samping musi dan kemudian menamparnya lagi. Kali ini, energi kaisar iblis bayangan hitam jelas lebih kuat dari sebelumnya. Jelas sekali bahwa kaisar iblis bayangan hitam akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memenangkan duel ini. Huh, tidak ada kemungkinan. Melihat situasi ini, semua iblis di kota Falan diam-diam menggelengkan kepala. Namun, mereka tidak menyangka kali ini, musi, yang menyerang dengan telapak tangannya, akan benar-benar menemukan arah yang benar. Bang! Energi menghantam kaisar iblis bayangan hitam, yang mengira musi tidak dapat menemukannya, menjadi ceroboh dan malah terbalik. Untuk sesaat, darah di hatinya melonjak, dan sebelum dia sadar, musi telah mengambil kesempatan untuk menyerang lagi. Bang! Musi dikirim terbang lagi. Dia telah menggunakan terlalu banyak energi untuk terus menyerang dengan api roh tadi, jadi reaksinya jelas jauh lebih lambat. Oleh karena itu, musi memanfaatkan kesempatan itu. Musi, yang telah memanfaatkan kesempatan ini, pasti tidak akan melepaskannya. Oleh karena itu, setiap serangan dari telapak tangannya ditujukan pada bagian vital kaisar iblis bayangan hitam. Kaisar iblis bayangan hitam bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan api roh bayangan hitam. Pembalikan seperti itu menyebabkan mata semua iblis di tempat kejadian melebar karena terkejut. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana musi bisa merasakan lokasi kaisar iblis bayangan hitam pada saat kritis tadi. Bahkan kaisar iblis kota dataran selatan dan kaisar iblis warna gelap pun bingung, karena mereka pun tidak berani memastikan lokasi kaisar iblis bayangan hitam tadi. Dilihat dari situasinya, kaisar iblis bayangan hitam pasti akan kalah. Meskipun mereka terkejut, mereka berpikir demikian dalam hati. Menilai dari situasi saat ini, hampir mustahil bagi kaisar iblis bayangan hitam, yang telah mengeluarkan terlalu banyak energi, untuk membalikkan keadaan. Namun, menurut mereka, masih sangat mudah bagi kaisar iblis bayangan hitam untuk melarikan diri. Lagipula, dengan kekuatan yang ditunjukkan musi, dia tidak sepenuhnya yakin bisa menahan kaisar iblis bayangan hitam di sini. Karena itu, meskipun kaisar iblis bayangan hitam berada dalam kondisi yang menyedihkan, mereka tidak berencana untuk membantu. Adapun bawahan kaisar iblis bayangan hitam, mereka tidak dapat membantu meskipun mereka menginginkannya, karena dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat melakukan intervensi sama sekali. Bahkan jika mereka bisa, iblis di tempat kejadian di kota Valan tidak akan memberi mereka kesempatan sama sekali. Bang! Pukulan telapak tangan lainnya, dan kaisar iblis bayangan hitam terlempar lagi. Setelah itu, kaisar iblis bayangan hitam menemukan kesempatan untuk mengaktifkan api roh bayangan hitam. Begitu dia mengaktifkan api roh bayangan hitam, dia langsung berpikir untuk melarikan diri. Saat ini, dia tidak punya niat untuk menang, dan hidupnya lebih penting. Dia tidak khawatir dia tidak akan bisa melarikan diri, karena kemampuan Black Shadow Spiritfire untuk melarikan diri lebih kuat daripada serangannya. 810 Namun, pada saat ini, ekspresi kaisar iblis bayangan hitam berubah drastis, karena dia menyadari bahwa kekuatan dan kecepatan serangan lawannya luar biasa kuatnya. Sebelum dia bisa bergerak, energi lawannya sudah menyerangnya. Bang! Dengan suara teredam, kaisar iblis bayangan hitam, yang hampir berubah menjadi kepulan asap hitam, segera menampakkan sosoknya dan dikirim terbang. Kali ini, api roh bayangan hitam gagal membantu kaisar iblis bayangan hitam menahan serangan musih. Sebelum dia jatuh ke tanah, dia sudah mengeluarkan setegup darah. Ketika dia jatuh ke tanah, dia terbaring tak bergerak di tanah. Apakah kaisar iblis bayangan hitam sudah mati? Melihat pemandangan ini, sudut mulut iblis itu bergerak-gerak. Kita harus tahu bahwa ini adalah kaisar iblis. Siapa sangka dia akan dibunuh? Namun, mereka segera mengetahui bahwa kaisar iblis bayangan hitam belum mati, karena tubuhnya bergerak cepat. Mereka dapat melihat bahwa kaisar iblis bayangan hitam terluka parah dan menstimulasi potensi terakhirnya dalam upaya untuk melarikan diri. Membunuh mereka. Pada saat ini, suara yang sangat dingin terdengar di telinga semua iblis. Bahkan tanpa melihat ke arah suara itu, iblis dapat mengetahui bahwa itu adalah suara linlong. Beraninya kamu membunuh kaisar iblis dari hutan bayangan hitam kita. Para iblis yang mengikutinya dari hutan bayangan hitam meraum dengan marah dan kemudian berlari ke arah kaisar iblis bayangan hitam. Namun, bagaimana mereka bisa melawan Musi, yang juga bergegas menuju kaisar iblis bayangan hitam? Dengan satu serangan telapak tangan, Musi mengirim semua iblis dari hutan bayangan hitam terbang. Tidak. Melihat bahwa Musi benar-benar berniat untuk mematuhi perintah linlong untuk membunuh kaisar iblis bayangan hitam, kaisar iblis warna gelap dan kaisar iblis kota dataran Garcia Selatan buru-buru berteriak. Namun, Musi masih belum berniat berhenti. Dalam sekejap mata, dia sudah sampai di depan kaisar iblis bayangan hitam dan langsung menamparnya. Pada saat inilah kaisar iblis bayangan hitam mengungkapkan wujud aslinya. Namun, masih belum ada cara baginya untuk melawan kekuatan telapak tangan Musi yang kuat. Sekali lagi, dia dikirim terbang, dan dia segera menghembuskan nafas terakhirnya. Tidak mungkin, kaisar iblis bayangan hitam yang sangat kuat mati begitu saja. Melihat situasi ini, semua iblis tercengang. Beberapa orang bahkan mengira mereka sedang bermimpi. Namun, mayat kaisar iblis bayangan hitam di depan mereka memberitahu mereka bahwa kaisar iblis bayangan hitam benar-benar mati, dan dia dibunuh oleh Musi, yang tidak mereka anggap remeh. Dari mana asal Musi ini? Mengapa dia masih begitu kuat meski tidak memiliki api spiritual? Dia tampaknya memiliki kemampuan menyembunyikan aura yang kuat. Mungkinkah dia adalah cadangan yang ditinggalkan oleh kaisar iblis kota Valan yang sudah mati? Tapi itu tidak benar. Jika ada rencana cadangan seperti itu, mengapa kaisar iblis menggunakan nyawanya sendiri untuk mengaktifkan kutukan kuno? Untuk sesaat, segala macam pertanyaan muncul di hati para iblis yang hadir, tetapi tidak satupun dari mereka yang mengetahui jawabannya. Yautu, kamu, beraninya kamu membunuh kaisar iblis dari hutan bayangan gelap kita. Iblis terakhir yang tersisa di hutan bayangan gelap menunjuk ke arah Linlong dan berteriak. Suara ini membuat para iblis kembali sadar. Memang Jontu terlalu berani. Dia bahkan berani membunuh kaisar iblis bayangan. Apakah dia tidak takut menyatakan perang terhadap hutan bayangan? Kaisar iblis warna gelap, kaisar iblis kota dataran selatan, dan iblis lainnya memiliki pemikiran yang sama. Kaisar iblis bayangan sudah mati. Apa hak hutan bayangan gelap melawan kota Valan? Linlong menatap dingin iblis terakhir di hutan bayangan gelap. Memang benar, kaisar iblis bayangan sudah mati. Apa hak hutan bayangan gelap untuk melawan kota Valan? Kata-kata Linlong membuat kaisar iblis warna gelap dan iblis lainnya mengerti. Bawa kembali mayat kaisar iblismu, kata Linlong. Bagaimanapun, pihak lain adalah kaisar iblis, dan dia meninggalkannya dengan martabat terakhirnya. Iblis itu hanya bisa berjalan menuju mayat kaisar iblis bayangan dengan ekspresi cemberut. Yah, jika hutan bayangan gelap berpikir bahwa kamu memiliki kemampuan untuk melawan kota Valan, maka aku menyambutmu untuk menyatakan perang, kata Linlong lagi setelah pihak lain membawa mayat kaisar iblis bayangan dan berjalan pergi. Mendengar kata-kata Linlong, wajah iblis itu menjadi semakin pucat. Namun, apa yang bisa dia katakan? Apa yang berani dia katakan? Dia hanya bisa pergi diam-diam. Jontu, beraninya kamu membunuh kaisar iblis bayangan. Pada saat ini, kaisar iblis kota dataran selatan berkata dengan ekspresi cemberut. Meskipun kaisar iblis warna gelap tidak mengatakan apapun, ekspresinya secara alami sangat cemberut. Kaisar iblis bayangan datang bersama mereka untuk membentuk aliansi. Sekarang dia terbunuh di depan mereka, bagaimana mereka bisa merasa senang dengan hal itu? Dia pantas mendapatkannya. Karena dia membunuh penduduk kota Valan di wilayah kita, dia harus bersiap untuk dibunuh, kata Linlong dengan tenang. Kata-kata ini membuat kaisar iblis warna gelap dan kaisar iblis kota dataran selatan merasa tercekik. Mereka bahkan merasa beruntung karena tidak impulsif seperti kaisar iblis bayangan. Kalau tidak, mereka mungkin yang tergeletak di tanah sekarang. Karena dia membunuh seseorang di kota Valan, dia harus bersiap untuk dibunuh oleh iblis kota Valan. Pada saat ini, iblis kota Valan mau tidak mau mengulangi kata-kata Linlong. Kata-kata ini membuat darah mereka mendidih. Sudah berapa tahun sejak kota Valan mereka mampu berdiri tegak seperti ini. Kaisar iblis warna gelap dan kaisar iblis kota dataran selatan tampak semakin cemberut. Namun, mereka tidak berani bertindak gegabuh saat melihat kekuatan aneh musih. Pada saat ini, kaisar iblis warna gelap mau tidak mau bertanya, Jontu, dari mana asal musih? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kata Linlong dengan tenang. Sekarang dia berada dalam posisi yang menguntungkan, dia bisa mengatakan apapun yang dia inginkan. Dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan kedua kaisar iblis. Kamu, kaisar iblis warna gelap ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia menahannya. Yautu, bagaimana musih bisa menahan serangan kaisar iblis bayangan hitam tanpa api roh? Bagaimana dia bisa menemukan kaisar iblis bayangan hitam yang sudah bersembunyi? Raja iblis dari kota South Lines mau tidak mau bertanya. Dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Bukan hanya dia, tetapi iblis lain yang hadir juga tidak dapat memahaminya. Oleh karena itu, pada saat ini, semua iblis memandang Linlong, berharap dia bisa memberi mereka jawaban. Aku juga tidak akan memberitahumu tentang hal itu. Linlong tersenyum dengan tenang. Musih adalah boneka rahasia yang dia ciptakan. Alasan mengapa dia bisa menahan serangan api roh bayangan hitam terhadap kehendak ilahi adalah karena musih sama sekali bukan manusia. Adapun bagaimana dia menemukan kaisar iblis bayangan hitam yang tersembunyi, itu tentu saja karena Linlong, yang memiliki kehendak ilahi yang kuat. Tidak peduli bagaimana kaisar iblis bayangan menyembunyikan dirinya, Linlong dapat segera menemukannya dan memberitahu musih melalui koneksi kehendak ilahi. Dengan cara ini, metode penyembunyian kaisar iblis bayangan tidak berhasil sama sekali. Alasan mengapa musih ditekan oleh kaisar iblis bayangan pada awalnya adalah karena Linlong ingin musih menyelesaikannya sendiri. Melihat bahwa musih tidak dapat menyelesaikannya, Linlong memberitahu musih, itulah sebabnya musih ditekan pada awalnya. Tentu saja, Linlong tidak akan membocorkan rahasia ini. Karena Linlong tidak mengatakan apa-apa, kaisar iblis warna gelap dan kaisar iblis kota dataran selatan secara alami tidak berdaya. Kaisar iblis jontu, maaf mengganggumu. Mulai sekarang, kaisar iblis kota dataran selatan tidak akan mempersulit kota Valan. Kaisar iblis jontu, maaf mengganggumu. Mulai sekarang, lembah iblis warna gelap tidak akan mengganggu kota Valan. Setelah mengatakan itu, kaisar iblis warna gelap dan kaisar iblis kota dataran selatan pergi dengan murung. Meskipun kemungkinan besar Linlong adalah orang yang membunuh Pangeran Kail dan Pangeran Sean dan menjebak lembah iblis warna gelap, apalagi yang bisa mereka lakukan sekarang. Mereka hanya bisa memilih untuk berkompromi.